Nusantara Sumatera 30 kg cecak kering di Padang diekspor ke Hongkong, cecak dinilai memiliki khasiat untuk obat tradisional. Hewan yang biasa merayap di dinding rumah, cecak, ternyata memiliki khasiat sebagai obat tradisional. Karena itulah, sebanyak 330 kg cecak yang sudah dikeringkan diekspor ke Hongkong. Pejabat Karantina Pertanian Padang, Mitra Hadi, mengatakan 330 kg cecak kering adalah ekspor perdana ke Hongkong. Untuk di Padang, ini pertama kali melakukan ekspor komoditas cecak kering ke Hongkong. Total omset dari pengguna jasa mencapai 75 juta rupiah dari penjualan 330 kg cecak, kata Mitra Hadi, selasa, 24 per 5. Cecak kering ini dikumpulkan dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Menurut Mitra, cecak kering ini dapat dimanfaatkan menjadi obat tradisional. Di antaranya untuk mengobati penyakit kulit, penyakit asma, wasir hingga gangguan pencernaan. Dalam hal ini, Karantina Pertanian Padang turut melakukan pemeriksaan komoditas tersebut. Menurut dia, 330 kg cecak kering ini dipastikan dalam kondisi baik. Pengiriman ke Hongkong pun sesuai jumlah yang diminta oleh pembeli. Karena sudah dalam kemasan yang baik, Karantina Pertanian Padang tidak ragu memberikan sertifikat berupa surat keterangan untuk bahan asal hewan. Kosimbotus platiurus, cicak kering sangat bernilai ekonomis dan laku dijual di ekspor, ujar Mitra. Terima kasih telah menonton!